Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terjering doa senantiasa kita semua Selalu dalam bingkai rahmat berkah Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Aneka masalah Problematika hidup dan kehidupan Terkait dengan keuangan Kesehatan Keharmonisan Dan aneka masalah-masalah yang lainnya Saya teringat Ada sebuah kata-kata penuh hikmah Yang menjadikan motivasi, menginspirasi Dan camkan dengan penuh kesadaran Kata-kata hikmah Yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Radiyallahu An Karamallahu Wajihah Apa kalimat tersebut yang membuat kita Tidaknya termotivasi, terinspirasi Yang pertama Yang pertama Sayyidina Ali Bina Abi Talib Radiyallahu An Menuturkan Jangan katakan kepada Allah Aku punya masalah besar Katakan saja pada masalah Aku punya Allah yang maha besar Kita punya Allah Yang maha besar Maha pengasih Maha penyayang Maha kuasa Yang maha memberi Yang mengkaruni rezeki Allah Lahul asma'ul khusna Baginya memiliki nama-nama yang baik Allah Rabbus samawati wal'ar Rabb Tuhan semesta langit dan bumi Katakan Pada masalah Aku punya Allah Yang maha besar Jangan dibalik Ya Allah Aku punya masalah Yang sangat besar Seolah masalah itu besar Melebihi keagungan Kekuasaan Allah Kita balik Ohai masalah Aku punya Allah Yang maha besar Yang kedua Kata-kata Yang penuh Hikmah Memotivasi Menginspirasi Dalam menyikapi masalah Apa yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali Bina Abdul Talib Radiyallahu an'karamallahu wajah Adalah Yang membuat Kamu sulit Adalah ketakutanmu Sesungguhnya Ketakutan itulah Yang membuat Menjadi Sulit Dengan kata lain Ketakutan yang ada Akan menjadikan Sesuatu Menjadi sulit Maka Kesulitan itu Sesungguhnya Datang Dari sebuah ketakutan Padahal Kalau Allah yang maha besar Bukankah Dalam firmannya Fainna ma'ala usri usron Inna ma'ala usri usron Bahwasannya sesungguhnya Bersama kesulitan Ada kemudahan Bersama kesulitan Ada Kemudahan Dengan demikian Yang menjadikan Sesuatu sulit Adalah ketakutan Dan Saat Rasa takut Karena kita Bersama Allah Allah yang maha besar Nisjaya Kita akan Berprinsip Wa'ilah Rabbika Farah Semua kita Kembalikan kepada Allah Tempat kita Berharap Ada lagi Kata-kata Bijak Kata-kata Penuh hikmah Dari Sayyidina Ali Radhiallahu'a'an Yahni Beliau Menuturkan Bahwasannya Apabila Yang kamu Senangi Tidak terjadi Maka Senangilah Yang terjadi Apabila Yang kau Senangi Tidak terjadi Senangi Yang terjadi Terima Dengan lapang hati Simulanya Dari Tiga Kata Mutiara Sayyidina Ali Radhiallahu'an Ini Pertama Jangan Katakan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Aku punya Masalah besar Katakan Kepada Masalah Aku punya Allah Yang Maha Besar Yang kedua Ketakutan Yang membuat kita Menjadi Sulit Nyahkan Rasa takut La tahob Wa la tahzan Jangan takut Jangan bersedih Inallaha Ma'ana Allah Serta kita Kemudian yang berikutnya adalah Apabila kau yang Yang kau senangi Apabila yang Engkau senangi Tidak terjadi Senangi yang terjadi Dengan lapang Ridha Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Disaya Allah Tempat mengadu Tempat bergantung Hanya Allah Yang bisa menyelesaikan Aneka Problematika Masalah Yang kita jalankan Ingat La yukalifullahu Naksan Illawus'aha Allah tidak akan Membebankan Menguji Hambanya Melainkan Sesuai Kadar Kemampuannya Insya Allah Biiznillah Wa ridha Allah Dengan izin Ridha Allah Kita bisa Kita mampu Dan kita akan Diberikan Jalan kemudahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha Illallah Wallahu akbar La hawla Wa la quwwata Illa billah Al-Ali Al-Ali Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh